musik pasangan selebritas reski bilar dan lesti kejorah hingga saat ini masih menjadi topik panas di seluruh pemberitaan tanah air setelah terseret berbagai isu miring keduanya kini menyatakan tak akan peduli lagi dengan haters lesti kejorah dan reski bilar mengaku mereka akan lebih fokus untuk menyiapkan hal-hal yang akan diperlukan calon buah hatinya ketika lahiran nanti lesti dan reski bilar yang tak lama lagi akan segera dikaruniai calon anak pertamanya semakin dibuat tak sabar baru-baru ini reski bilar kembali muncul dengan membuat pernyataan mengejutkan pasalnya suami lesti kejorah itu menyebut dirinya akan berusaha untuk mencari cara agar saat sang istri melahirkan ia sebisa mungkin akan menyewa satu lantai rumah sakit saya sudah tanya-tanya apakah bisa booking satu lantai mudah-mudahan bisa ucap reski bilar aktor itu mengungkapkan alasan mengapa dirinya ingin booking satu lantai rumah sakit saat lesti melahirkan jadi hanya untuk tamu-tamu nanti karena kita memikirkan akan ada banyak tamu-tamu jadi supaya lebih privat katanya pengennya sih seperti itu kata reski bilar menambahkan lagi meski begitu ia mengaku masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut soal booking satu lantai rumah sakit saat disinggung soal kamar khusus untuk BBL reski bilar mengatakan bahwa ia dan lesti kejorah sudah mempersiapkannya kamar khusus belum kita belum bikin tapi kalau kamar sudah kita sediain cuman kalau di dekorasi khusus untuk baby kita sih belum tuturnya lagi aris kibilar juga mengatakan bahwa dirinya masih belum memborong keperluan BBL mungkin babybok kali ya belum mungkin ada beberapa baranglah yang diperlukan belum kita beli tapi untuk pencetan cil ujar aris kibilar iya juga mengatakan belum memberikan batasan ketat kepada lesti kejorah untuk rehat dari kegiatannya yang padat saya sih selalu tanya ke didik mampu nggak menjalankannya kalau didik nggak mampu saya membiarkannya untuk istirahat tapi kalau didik emang masih semangat ya saya hanya bisa mendukunglah tapi tetap saya mengingatkan jangan terlalu memaksakan diri ucap reski bilar kepada awak media begitulah informasinya